Halo Sobat Trader, balik lagi di acara Financial Talk bersama HSB Investasi Nah, hari ini kita akan lanjutin lagi nih seri dari beberapa pertemuan sebelumnya Nah, buat teman-teman yang mungkin baru join di acara yang hari ini Selamat sore, kenalin aku Safira, aku content creator di HSB Investasi Nah, buat teman-teman yang juga mungkin baru join hari ini dan belum familiar dengan HSB Jadi HSB itu adalah platform online trading dengan produk forex, indeks saham, dan juga komoditas Nah, buat teman-teman yang sebelumnya belum nonton nih seri 1 sampai 3 Aku saranin kalian tonton dulu biar nanti buat nonton video ini kalian udah lebih paham lagi Karena hari ini kita bakal bahas yang lebih teknikal lagi nih Dan siapa lagi kalau bukan Bapak Nofri yang akan menemani kita di sore hari ini Salah-salah ya Pak? Sore Apa kabar? Luar biasa Udah? Siap untuk lanjut ke materi yang lebih dalam ya Pak? Siap Oke Ada satu hal yang lebih mahal dari belajar dan itu adalah kehilangan uang Jadi artinya begini loh Di dalam memasuki bisnis apapun kita harus belajar dulu untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman Karena uang datang kepada orang yang berpengetahuan dan berpengalaman Jadi jangan coba-coba masuk dunia forex goal terutama kalau nggak punya pengetahuan dan pengalaman Nah itu kemudian saya juga sebelum masuk materi mengenai analisa fundamental, technical, trend, support and resistance, dan lain sebagainya lah Termasuk nanti di sesi kelima Sedikit review Mengenai yang disebut dengan fondasi di tiga sesi kita sebelumnya Yang pertama misalkan mindset Jangan lupa bahwa tantangan terbesar dalam dunia trading itu adalah tiga Yang pertama kemudahan memulai Kita kalau mau buka resto walaupun kita jago masak nggak bisa clink Restonya berdiri besok Tapi kalau trading bisa Nggak punya ibek kal apa-apa Yang penting depo buka account real tinggal klik buy sell Yang kedua greedy mendapatkan uang besar cepat Udah Jangan lupa itu tantangan terbesar Saya nggak bilang hambatannya Positif tantangan Karena kebanyakan orang memasuki dunia forex goal ini langsung dipikirannya Ferrari BMW Dan seolah-olah sukses trader itu diukur hanya dari materi seperti itu Dan itu juga terpengaruh banyak dari Youtube dan lain sebagainya Dan yang ketiga terakhir standar ganda Artinya misalkan kalau kita dagang dari awal itu Mengutamakan keamanan dana dulu Belum pinter pesan barangnya dikit dulu Baru nanti pelan-pelan naik Eh di trading pesan barang itu seperti lot Volume transaksi langsung hajar lot Pengen cepat kaya Nah ini harus dikuasai dulu Diketahui dulu tantangannya Dan ini perlu sekali saya ulang-ulang terus Karena begitu di depan cat Suka lupa tanduknya keluar Pengen seraka lagi Nah kedua soal time management Bahwa segala sesuatu ada masanya Kita harus buat schedule trading kita supaya kita tidak di depan cat terus-menerus Frekuensi, durasinya, dan lain sebagainya Intinya kita harus atur supaya hidup kita Dari sebelum trading dan setelah trading itu tidak berubah ke arah negatif Sering bergadang, dikit-dikit liang cat Itu yang tidak benar Dan saya mau menghapus stigma bahwa yang namanya trading itu Hidupnya menjadi tidak benar Nah itu dalam hal waktu terakhir Dalam hal money management Kembali lagi Sadarilah bahwa Kalau kita baru masuk Ke dunia trading forex Berhasil pemula Tantangan terbesar adalah Gimana supaya dana kita tidak habis alias margin call Jangan overload Over trade Input stock load Jagger load Dan lain sebagainya Nah ini fondasi Baru kita smooth Masuk ke metode Saya tidak bilang metode itu tidak penting Penting sekali Cuma Kembali lagi Orang suka salah kaprah Mendewa-dewakan metode Karena tidak ada metode yang win 100% Nah kalau misalkan pada saat kita hajar lot Ternyata metodenya salah Itu cukup sekali kesalahan saja Menghabiskan uang kita Nah bagaimana mau mendapatkan profit Kalau uang sudah habis Top up Sultan kali ya Top up terus gitu kan Nah jadi kembali lagi Harus bijak Kali ini kita sudah Masuk ke dunia trading dengan smooth Setelah fondasi Sekarang masuk mengenai Kalau kita bicara metode Bisa anda perhatikan slide umpamanya Itu kan secara prinsip Ada tiga ya Pertama Pendekatan atau analisa Atau metode Di dalam trading Forex Gold Cryptocurrency Saham Dan lain sebagainya Termasuk dagang daging Dagang cabai Sebetulnya sama Ada tiga pendekatan Pertama teknikal Urusannya teknikal Dengan apa sih car? Urusannya dengan Kita mengetahui Pergerakan harga Di masa lampau Yang direpresentasikan Dalam bentuk grafik Bukan angka Karena kalau angka kita pusing Tapi kalau grafik Kan sangat membantu kita Dengan melihat pergerakan harga Di masa lampau Dalam bentuk grafik Misalkan candlestick Kita memperkirakan Bukan memastikan Bahwa Polanya akan berulang Jadi urusannya teknis Itu yang disebut dengan Teknikal History repeated self Umpamanya Bahwa sejarah akan berulang Itu pendekatan teknikal Pendekatan yang kedua Fundamental Apalagi ini fundamental Kalau fundamental itu Lebih ke arah Kalau di forex Ini yang agak berbeda Dengan saham dan lain sebagainya Karena dia mata uang Dan levelnya dunia Kita melihat situasi Ekonomi dunia Kalau kita misalkan Trading USD Kita harus melihat Situasi ekonomi Amerika Serikat Misalkan Apakah dia sedang Krisis Atau sedang Ekonominya bagus-bagus saja Apakah terjadi Kenaikan jumlah pengangguran Nah ini sebagai bahan informasi nih Mungkin kalau ada waktu Saya akan memberikan tips Hari ini tuh hari Jumat Minggu pertama Jumat Minggu pertama Itu diumumkan Tiga data Ketenagaan kerjaan Seperti apa? Pertama NFP Kira-kira jumlah Loongan pekerjaan Yang kedua Tingkat pengangguran Yang ketiga Itu yang disebut Dengan pupah buru per jam Tiga data ini Sifatnya data ekonomi Masuk fundamental Tetapi Jangan salah-salah Fundamental itu Hanya sekedar News Lian Forest Factory Jomera Terus dia bilang bisa Fundamental Bukan itu fundamental News yang dirilis Khususnya news ekonomi Bagian dari analisa fundamental Tetapi analisa fundamental Itu Sifatnya Long term Dan Dibutuhkan news yang berulang-ulang Terjadi dengan arah yang sama Baru membentuk fundamental Contoh misalkan Ternyata tingkat pengangguran Amerika Naik Apakah kita langsung bilang Amerika menghadapi Ekonomi yang memburu Belum tentu Kalau misalkan Dua-tiga kali pengumuman sebelumnya Bagus-bagus-bagus Artinya tingkat pengangguran menurun Pas di bulan keempat Turun Kita gak bisa langsung Cangguran bagus Tanpa melihat Tiga data sebelumnya Nah kebanyakan orang Menganggap News itu fundamental Padahal Enggak Kita harus melihat Data umpamanya Satu kuartal Satu kuartal itu Tiga bulan Data satu tahun Baru kita bisa Merumuskan Ekonomi negara ini Kurang baik Sehingga berpotensi Matawangnya kan bengar Jadi ini fundamental Agak sedikit lebih sulit Dibandingkan teknikal Dan datanya kita harus cari sendiri Kemudian kita olah Kalau teknikal Disediakan oleh Aplikasi broker Betul gak? Misalkan HSB Ada aplikasi yang sangat bagus Tadi namanya apa? HX 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 trade ya Nah itu Itu disediakan Oleh HSB Dan itu bagus sekali Tinggal nanti Kita harus Membiasakan diri Menggunakan aplikasi tersebut Karena itu tools Itu untuk Analisa teknikal Tetapi untuk Analisa fundamental Kita butuh Data lagi Bagaimana tingkat Pengangguran Amerika Kita harus cari Setelah kita cari Pakat data itu Harus bisa kita baca Bukan hanya sekedar data So Umpamanya nanti malah Tingkat pengangguran Amerika Misalkan bertambah So what? Apa efeknya kepada US dollar? Itu yang harus bisa Diterjemahkan Sehingga Ujung-ujungnya nanti Kita bisa entry Menggunakan Teknikal Atau fundamental Atau gabungan keduanya Yang ketiga Ini yang makin susah Yang disebut dengan Sentimental Sentiment Lebih ke arah Psikologi market Saya ambil contoh Di saham Umpamanya Saham Umpamanya BCR Secara teknikal Fundamental Bagus Tetapi Misalkan Terjadi Ras Ras itu apa sih? Penarikan dana Dalam jumlah besar-besaran Mau sebagus Apapun Teknikal Fundamental Tetapi Kalau masyarakat Merasa tidak Secure Tidak nyaman Itu saham BCR Teknikal bilang Trendnya naik Fundamental Nilai bukunya Bagus Tapi Kalau terjadi Ras Kira-kira Menurut Vira Gimana? Turun juga Turun kan? Nah itulah sentimental Sebaliknya COVID Misalkan Wah Bisa menghambat Pertumbuhan ekonomi Krisis Ternyata Kalau kita lihat Indeks saham naik Kebalikan dari yang tadi ya Teknikal fundamentalnya Bagus Tapi Terjadi Sebuah peristiwa Yang mengkhawatirkan Masyarakat Ras Umpamanya Makanya ras ini berbahaya Isu ras ini Maka dijatuh Sebaliknya Mau sejelek Apapun Kondisi ekonomi Tapi kalau Masyarakat Tihatin Dia beli Ingat Bahwa harga Bergerakan Adanya transaksi Transaksi apa? Pembelian Atau penjualan Nah ini kira-kira Rantuman teknikal Fundamental Sentimental Sebetulnya Material ini Cukup berat Untuk dibahas Satu jam Saya harus pinter-pinter Menyampaikannya Dengan singkat Padat nih Tapi paling tidak Saya mau meletakkan Dasar Paling tidak Anda masuk dunia Forex Tahu Oh Ada teknikal ya Oh Ada fundamental ya Oh Ada sentimental ya Makanya nanti Jangan bingung Kumpamanya Sen Teknikal fundamental Bagus Tapi itu mata uang Tetap jatuh Karena ada sentimental Betul Nah itu Makanya Proteksi Apapun itu Tertutnya kembali lagi Dengan management yang Baik